Pemirsa menyemarakan bulan suci Ramadan, salah satu hotel di Jawa Tengah menghiasi lobi hotel dengan miniatur masjid berbahan bumbu dapur. Seperti apa kunikannya? Berikut liputannya. Bermacam bumbu dapur digunakan untuk membuat miniatur masjid ini. Seluruh bumbu dapur seperti merica, ketumbar, kayu manis, kapulaga, peka, dan kayu miosi dipilih untuk membentuk tekstur miniatur masjid. Dengan ukuran 1,8 meter x 1,5 meter dan membutuhkan 5 kilogram bumbu dapur, miniatur masjid ini dibuat untuk menghias salah satu lobi hotel di Solo, Jawa Tengah untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Bumbu dapur karena sekarang Indonesia itu lebih pendudia, jadi mau gak mau kita menggunakan hap atau spicy yang dipilihkan untuk memasak masakan. Miniatur masjid dari bumbu masakan Jawa atau yang lebih dikenal dengan bumbu pawan ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penghujung yang datang. Kreativitas banget ya, terutama bumbu-bumbu yang biasa kita temui di dapur, terus dibuat berbentuk masjid. Kayak gini tuh keren, keren, keren. Pihak kota rencananya akan memasang miniatur masjid dari rempah ini hingga berakhirnya bulan suci Ramadan. Selain hiasan, beragam acara bertema Ramadan turut diselenggarakan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, Hainius melaporkan.